Halo cuy, balik lagi di channel Pajeril dan di video kali ini gue akan ngasih tau kalian beberapa hal unik yang ada di GTA San Andreas dan mungkin kalian belum tau ya oke langsung aja disini yaitu adalah sebuah parkiran yang ada di Las Venturas nih lokasinya ada disini ya nah disini kalo kalian liat itu ada mobil-mobil ya guys ya nih ada mobil ini dan kalo misalnya kalian keluar nih nanti mobilnya itu bakal menghilang dan kayak merefresh gitu cuy akan keluar mobil baru lagi nih kita liat ya mobil biru itu kita menjauh nah tuh dia bakal menghilang coy magic banget ya dan kalo kita balik lagi dia bakal muncul tapi ini mobil yang berbeda dan kalo kalian pergi lagi hilang lagi dan kalo kalian kesini lagi dia bakal muncul lagi gitu gitu terus aja cuy dia kayak nge-refresh refresh aja gitu cuy tuh kan mobil baru lagi terus kalo kalian jauh hilang dan kalo udah ngetin lagi mobil baru lagi gitu aja terus cuy nah tuh buset yang kali ini bis dong gila ini bis kan ngedewa parkirannya aja cuma segini ini bisa masuk coy mentok loh atasnya aja mentok guys jadi mungkin ini berguna kalo kalian mau nyari mobil kesukaan kalian ya jadi kalian bisa pake cara ini aja tuh bahkan sekarang gua nemuin 3 orang kembar ya ini dua ini sama satu lagi kesana dia tuh tuh yang itu nah tuh kita muncul dapet bis lagi ya oke kita lanjut ke yang berikutnya lanjut yang berikutnya yaitu adalah cheat yang mana cheat ini kan kalo kalian nge-cheat di kata sandraisi itu bakalan ada suaranya dan ada tulisan cheat activated ya yang di pojok kiri atas nih contohnya kita cheat nah tuh ada suaranya dan ada tulisan cheat activated oke dan sama juga kayak di interior bentar kita kemana dulu ya nih ya toko baju lah misalnya si binko ini ya kita bakalan nge-cheat di dalam sini guys oke halo juga nah tuh bakalan ada tulisannya dan ada suaranya nah tapi berbeda kalo misalnya kalian pergi kesini ya apa yang mana kalo misalnya kalian masuk itu gak ada tulisannya guys kalo kalian nge-cheat dan gak ada suaranya oke ini kalian tau tempat ini ya oke kita bakal ngadep sini aja nah kita bakal nge-cheat oke yes so yam nah tuh kalian bisa liat disini gak ada tulisan cheat activatednya tapi ini sebenernya gua udah nge-cheat guys tuh kalian bisa liat udah gua cheat dan duitnya udah bertambah ya gua udah cheat yes so yam tuh bahkan ya gua udah nge-cheat ya bahkan ya jadi aneh gitu disini gak ada suaranya guys tapi sebenernya gak cuman di tempat ini doang sih tapi ya kalo kalian pergi ke tempat kayak gitu di kota-kota lain misalnya ini nih itu juga sama aja gak ada suaranya guys ya kalo kalian mau bukti mungkin kita bakal cheat bintang aja ya nih kita udah cheat bintang dan di dalam ntar kita nge-cheat anti polisi guys biar bintangnya hilang ya kita ngadep sini aja guys ya buset kenapa mar-mar si jee oke kita bakal cheat nah tuh kalian bisa liat ini cheatnya udah aktif dan bintangnya udah hilang tapi gak ada suaranya dan gak ada tulisannya cheat activatednya guys ya ini si jee berisik banget gabar nafas aja berisik guys buset tadi gua baru nyadar ada giniannya ya ada penjagaannya ya guys ya gua gak merhatiin juga sih emang gua jarang guys kesini guys tempat-tempat bunyiin guys dan baru tadi pas gua pengen bikin video ini ini gua baru nyadar ada kolam guys di belakangnya ini apakah kalian baru tau juga cuy coba kalian komen di bawah karena emang gua jarang guys kesini-sini tuh haram bro oke fakta yang berikutnya mungkin kalian tau lah ya kalau misalkan mobil di gt sanandrias itu bisa kotor nih misalkan kita bakal jalan-jalan dulu ya pasti kalian tau lah fakta ini karena dulu juga gua pernah bikin videonya sih tuh kalian bisa liat disini mobilnya itu kotor guys yang bawahnya ya tuh ada kotoran-kotoran gitu dan ini bisa dibersihin kalau misalnya kalian ke ke pie and spray nih nih ya yang awalnya kotor tuh kotor ya kita bakal masuk guys shoot kita keluar aduh kalangan matahari nah tuh langsung bersih liat ya bersih banget cuy tapi sebenarnya kalian gak harus ngelakuin itu ada satu cara lagi buat ngebersihin mobilnya disini kita bakal bikin kotor dulu ya rada lama cuy bikin kotornya emang susah juga sih kayak tanpa keseran kita aja gitu tiba-tiba mobilnya ya kotor cuy dan ini kayaknya kalau mau lebih kotor kayak mau cepat kotor kalian pergi ke yang tandus-tandus segini lah kayak banyak berpasir gitu ya banyak tanahnya a few moments later bisa teramai amat nih ramai banget oke disini udah kotor ya nih kalian bisa lihat tuh udah lumayan kotor lah tapi gak sekotor tadi ini udah sih jadi tembus pandang cuy nah ini sebenarnya buat ngebersihin ini itu bisa dengan cara hujan ya jadi kalau misalnya kalian ada hujan ya kalian itu berarti ada waktu buat ngebersihin mobilnya kalian cuy berarti rainy ya rainy countryside disini ya oke kita bakal tunggu hujannya untuk membersihkan ini sebenarnya gak lama sih tuh tuh udah bersih tuh buset cepet banget cuy langsung bersih ya tanpa kalian harus ngeluarin duit dan ini juga berguna ya karena kan kalau di payah handspray kan warnanya juga berubah gitu selain seininya ini ya uh ini kok merah begini cuy serem amat dah serem banget cuy dan disini oh orangnya gue kira orangnya langsung ada hilang dong eh iya loh jadi rada sepi loh guys rada sepi loh ini siapa yang nyetir dah waduh waduh gak ada yang nyetir cuy oh ada ada belum kerender aja lanjut ke fakta unik yang berikutnya disini ya masih hujan guys jadi kita oke jadi yang fakta yang berikutnya yaitu adalah sebuah tiang ini ya tiang ini ini rada aneh karena dia tuh bentuknya kayak cuman setengah doang cuy setengah gini doang dan ternyata ini dia itu dibawahnya ada lagi bentar nih kita pake ini nah itu dia tuh sebenernya ini adalah tiang full tapi kayak terkubur gitu cuy dan ini aneh banget ya entah kenapa ya rockstar kayak bikin kayak beginian dia cuman setengah doang bahkan gak setengah sih ini kayak cuman berapa ini ya doang ya lah ini kok kenapa figi lantai co waduh buset sorry pak sorry pak udah lanjut bertugas pak oke mantap mana lagi tadi mana lagi tiang ini coy oh ini nih nah ini entah kenapa ya rockstar bikin kayak beginian tapi ternyata coy tiang ini itu tuh menandakan tengah-tengahnya posisi map gt san andreas coy kalau kalian gak percaya nih kita ke peta ini misalnya disini ya tuh kita apa perluas lagi perluas lagi dan ini di tengah-tengah ini pas banget di tengah-tengah coy tuh ini tengah banget dan tapi entah kenapa ya harus di yang beginian ya dan kenapa gak dibikin full aja gitu kocek aja coy kayak aneh aja gitu ya kemudian kita lanjut ke fakta yang berikutnya itu ada di rumah si J nih waduh buset gue lupa nyopo nyopo ini coy apa mod party disini jadi masih ada yang party ya oke di atas ini di kasurnya si J kalian bisa melihat ada majalah begini wui si J kenapa berisik udah iya ada majalah begini tapi kalau bisa kalian perhatiin yang buku aduh yang buku bentar ini kok kenapa kamera gue gak bisa ngezoom guys kita pake ini lah gak bisa juga coy yaudahlah kita pake ini aja kayak mana aja guys entah kenapa gak bisa di zoom cuy sniper sama ini ya nah disini kalau kalian perhatiin ada tulisan 3 kota ya 3 kota di getesan address yaitu adalah Las Venturas Los Santos dan San Fiero tapi kalau kalian perhatiin ini Los Santos itu bukan Los Santos tapi Las Santos ya tuh bukan O tapi A ya jadi Las Venturas Los Santos San Fiero ini tapi ganggu juga kenapa San Fiero cuy kenapa gak Las Angeles gitu ya kenapa gak las juga cuy biar jadi kayak 3 las gitu tapi tentu aja ini adalah kesalahan ya tuh ini harusnya Los ini cuy bukan las ini atau mungkin ini adalah nama Los Santos versi beta ya tapi gak ada yang tau juga sih sebenernya atau memang sengaja aja sih itu Las Santos gitu biar jadi kebikin video ini waduh oke yang terakhir ya itu adalah wardrobe ini ya pokoknya ruangan ini ini sebenernya gak cuman di rumah CJ sih disini gue agak susah ya jelasin ya disini ada suara ya ada lagu kalau ini mungkin gue cuman play sebentar biar gak copy raga pokoknya ini ada lagu kalau kalian main GTA Sundress itu keluar dari radio ini dan sebenernya ini tuh gak asal pilih guys tapi ini adalah yang diputer ini adalah stasiun radio yang sering kalian denger cara liatnya yaitu kalian ke stats abis itu miss di miss nah ini eh wui nah tuh disini most favorit aduh bentar bentar nah ini most favorit radio station adalah kiros dan di list favorit radio station nya adalah playback FM nah nanti yang di wardrobe ini itu hanya memutar 2 stasiun radio ini kalau gak keros ya itu playback FM ya ini mungkin biar kalian karena kan gue disini kiros ya kalian pasti lebih sering denger di kiros kan ya nah ini nih ini lagu kiros banget kan kalian pasti pernah denger lah ini ini dari stasiun kiros kiros pasti nah ini nih ini gak tau lagu dari apa ya pokoknya antara pasti antara flashback FM atau enggak kiros ini ini gue rada ini-ini ya putus-putusin lagunya biar gak kerek guys nah disini juga ada suaranya nah ini nih ini kiros nih kiros gak kerasa ini nah ini kalau koboi-koboi gini kiros ya pasti udahlah gitulah pokoknya intinya ya guys ya ini radio ini itu tergantung dari apa yang sering kalian denger dan dan listnya list itu apa ya list apa sih gue gak tau artinya apa list favorit eh kok malah kebalik sekarang co oh list mungkin itu yang terakhir ya terakhir didengar ya mungkin ya udah segini aja untuk video kali ini jangan lupa di like share dan subscribe sampai jumpa lagi di video selanjutnya dadah dadah adah Terima kasih telah menonton!